Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa saksikan live streaming kami bisa anda saksikan di idxchannel.com Dan pemirsa mari kita ikuti market review selengkapnya Pemirsa Purchasing Manager Indeks atau PMI Manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 pada bulan September 2024 Meski demikian S&P Global mencatat indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami penguatan tipis dibandingkan bulan Agustus yang berada di level 48,9 S&P Global mencatat Purchasing Manager Indeks atau PMI Manufaktur Indonesia di bulan September 2024 masih mengalami kontraksi di bawah 50 Tepatnya berada di level 49,2 Indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami kenaikan tipis dibandingkan bulan Agustus yaitu 48,9 Namun demikian, laporan terbaru S&P Global tersebut juga menekankan Meski mengalami kenaikan, PMI Manufaktur Indonesia menunjukkan penurunan marginal dan sedikit lebih lambat dalam 3 bulan terakhir Laporan S&P Global menyebutkan panelis memberikan tanggapan bahwa kondisi permintaan pasar masih lamban dan aktivitas klien secara umum lebih rendah dibandingkan sebelumnya pada tahun 2024 Laporan S&P Global menyebutkan panelis memberikan tanggapan bahwa kondisi permintaan pasar masih lamban dan aktivitas klien secara umum lebih rendah dibandingkan sebelumnya pada tahun 2024 ini Permintaan manufaktur global yang turun juga ikut membebani kinerja penjualan eksternal Ada pun, kinerja ekspor baru mengalami penurunan tajam sejak bulan November 2022 dan telah berlangsung selama 7 bulan berturut-turut Sementara itu, meski kondisi pengoperasian mengecewakan perusahaan manufaktur masih mencatatkan kenaikan kecil pada lapangan kerja untuk pertama kali dalam 3 bulan Hal ini terkait dengan kepercayaan diri yang meningkat seringan dengan harapan perusahaan bahwa keadaan pengoperasian pabrik bisa lebih stabil Dan menurut data terkini, kepercayaan diri membaik ke posisi tertinggi dalam 7 bulan pada bulan September 2024 Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Sementara itu, Kementerian Pendudustrian menanggapi terkontraksinya Purchasing Manager Indeks atau PMI Manufaktur Indonesia di angka 49,2 poin atau di bawah level ekspansi Kemampuan menyebutkan hal ini disebabkan masih belum adanya aturan yang tepat untuk menjaga pasar domestik Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Henry Anthony Arief menyebutkan Terkontraksinya Purchasing Manager Indeks atau PMI Manufaktur pada bulan September di angka 49,2% atau 3 bulan terkontraksi secara berturut-turut lantanan belum adanya kebijakan yang tepat untuk menangani pasar domestik Febri menambahkan, lesunya pasar ekspor yang saat ini terjadi tidak bisa diimbangi dengan kondisi pasar domestik yang juga lesu sehingga dibutuhkan kebijakan yang ramah pada pasar domestik untuk melindungi produk manufaktur terutama peraturan Menteri Perdagangan No. 8 di mana Kemenperin meminta agar direvisi guna membuat pasar domestik naik hal ini menyangkut masih tingginya angka impor di tanah air sehingga dirinya meminta agar pelabuhan di timur Indonesia segera terrealisasi untuk membatasi impor dan diperketa dan untuk membahas tema menarik kita hari ini upaya meredam penurunan PMI Manufaktur Indonesia sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan kita ada Prof. Talisa Aulia Falianti Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan nanti juga akan bergabung Bapak Abdul Sobor Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Prof. Talisa Aulia Falianti Guru Besar FIB Universitas Indonesia dan tampaknya juga sudah bergabung bersama dengan kita ada Bapak Abdul Sobor Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI saya akan coba sapa kedua narasumber ini Ibu Talisa selamat pagi, apa kabar Ibu? ya, selamat pagi, baik Mas David terima kasih, selamat pagi juga Pak Abdul Sobor sehat selalu semuanya ya, terima kasih Ibu Talisa sudah meluangkan waktu kemudian juga ada Bapak Abdul Sobor Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mebel dan Kerajinan Indonesia atau disingkat dengan HIMKI Pak Sobor, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung Pak selamat pagi Pak David, juga Ibu Talisa ya, terima kasih selalu ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini topik kita cukup menarik upaya meredam penurunan PMI Manufaktur Indonesia saya mungkin ke Ibu Talisa terlebih dahulu Ibu Talisa dari beberapa informasi yang baru saja kita sampaikan posisi dari PMI Manufaktur cenderung mengalami penurunan di beberapa bulan terakhir meskipun data terbaru masih dibawah ekspansi tapi sudah ada perbaikan dari bulan sebelumnya bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini kalau kita kaitkan juga dengan perkembangan ekonomi global dan juga dari sisi domestik? ya betul, kalau kita lihat dari penjelasan S&P kan turunnya PMI kita tuh salah satunya karena penjualan di tingkat global yang sangat lesu ya permintaan globalnya itu lesu jadi PMI itu kan indeks produksi pembelian produk-produk Manufaktur kita baik oleh pasar domestik ataupun pasar global nah, yang globalnya itu memang sedang lesu sekali ya jadi ini sejalan dengan di ASEAN jadi di ASEAN pun itu walaupun masih di angka 50 secara ini ya, ASEAN juga trennya itu turun jadi memang sejalan, karena ASEAN sendiri kan mengandalkan kepada pasar global jadi Indonesia sebetulnya tidak sendiri di ASEAN Singapura itu juga mengalami penurunan ya Thailand juga mengalami penurunan Malaysia juga mengalami penurunan namun yang masih naik itu Filipin ya jadi ada beberapa pola yang berbeda tapi overall memang ASEAN sendiri mengalami penurunan itu terkait dengan pasar global yang lesu jadi yang harus kita waspadai adalah penurunan walaupun tadi memang betul sudah membaik September lebih membaik dibandingkan dengan Agustus Agustus lebih selo lagi ya nah, September sudah ada perbaikan namun tadi pesanan di tingkat globalnya ini yang masih bermasalah jadi dinyatakan kan disitu bahwa penurunan pada output dan pesanan baru jadi output turun, produksinya turun kemudian pesanan baru juga mengalami penurunan hanya sedikit saja ketenaga kerjaan komponennya yang mengalami peningkatan jadi overall saya melihat bahwa tren berturut-turut ini memang masih dipengaruhi oleh faktor globalnya tapi kita berharap global ini akan segera recover ya paskal misalkan The Fed menurunkan suku bunga setidaknya ada di tingkat global ada sentimen-sentimen positif tapi memang globalnya kemarin masih terpengaruh oleh higher for longer dan kondisi geopolitik yang masih memanas baik, saya ke Pak Sobor ini Pak Sobor dari sisi pelaku usaha yang terjun langsung dan terlibat bagaimana kondisi sebenarnya sampai sejauh ini kendala apa atau mungkin ada beberapa hambatan tertentu atau mungkin juga dari sisi permintaan secara global ini memang masih melambat sampai sejauh ini Halo Pak Sobor bisa di aminut Pak iya baik iya selamat siang Pak David jadi apa yang tadi disampaikan oleh para pengamat ya termasuk ibu jadi kami rasakan sekali di lapangan bahwa kalau kita rujuk dari katakanlah tahun 2013 ya bu ya ini lombatnya lumayan jauh nih kita itu kan kita bisa baca data bahwa mungkin dulu bisa mencapai kontribusinya di 28% ya atau lebih barang kali ya di kuartal terakhir yang kita lihat 2024 itu udah mendekati angka 17% artinya bahwa 11% penurunan itu ya dalam rentang waktu kurang lebih sekitar 13 tahun gitu ya disitu kan data nggak bisa kita pungkiri dan yang kami rasakan di lapangan memang terjadi penurunan saat ini kecuali di 2021 memang dari sektor manufaktur khususnya untuk ekspor kami mengalami pertumbuhan signifikan sekali karena pada saat itu dipacu dengan kondisi perubahan ekonomi yang tiba-tiba melompat ya di USA terutama setelah pandemi mereka mungkin tidak belanja lalu tiba-tiba 2021 mereka belanja itu apa istilah teori yang pent up kalau nggak salah ya jadi kayak seperti dendam belanja yang kemudian mengalami pertumbuhan di sektor industri mebel ini sampai di angka 27% ya jadi anomali tinggi sekali ya pertumbuhannya itu sehingga mencapai angka 3,4 miliar dolar fomzet kami rata-rata kemudian mengalami penurunan ya di 2022 dan sampai hari ini masih mengalami penurunan kami sih menilai penurunan dari pertumbuhan yang anomali tadi sebetulnya tetapi di lain pihak ketika di dalam negeri sendiri di domestik juga kita merasakan ada deflasi dan lain sebagainya maka sektor manufaktur itu sebetulnya mulai terlihat terutama ya dampaknya karena adanya persaingan global yang makin kuat begitu kebijakan dari pemerintah ini longgar terhadap impor misalnya untuk industri-industri yang strategis seperti industri furniture dan industri lainnya yang padat karya termasuk tekstil dan alas kaki longgar bakal turun Pak pasti karena apa manufaktur kita kan mengalami resistensi yang cukup dalam bahkan harus melakukan PHK misalnya kita bisa melihat ya industri alas kaki garmen tekstil melakukan PHK besar-besar tercatat kan per hari ini sudah lebih daripada 60 ribu rakyat kerja yang dirumahkan dan ini kita rasakan sekali ya di luar apa yang kita alami juga bahwa misalnya untuk pasar Uni Eropa belum mengalami perbaikan bahkan dalam waktu terakhir dengan mau diberlakukannya AUDR regulasi yang dimiliki oleh Uni Eropa terhadap produk-produk hasil hutan itu sangat kontropersial dan bahkan hari ini kita melihat bahwa akan ada dampak tapi rupanya dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat dan China belum sepakat nih tetapi suka atau nggak suka itu adalah cara mereka untuk membentengi pasar mereka dari serbuan barang-barang dari luar Uni Eropa kan sebetulnya termasuk Indonesia nanti akan kena itu kita harus bersiap gitu ya karena itu semua industri kami mengalami penurunan pasti Pak bukan hanya furniture dan rajinan tentu saja industri lainnya saya lihat dengan data PMI tadi itu terlihat sekali Baik Ibu Telisa, Pak Sobur kita akan cedah terlebih dahulu nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa kami akan segera kembali usai cedah berkediri Pemirsa masih di market review dan kita masih membahas topik yang menarik upaya meredam penurunan PMI manufaktur Indonesia sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu beberapa informasi grafis yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa PMI manufaktur Indonesia April hingga September 2024 ini di April masih mencatatkan 52,9 kemudian Mei di 52,1 Juni di 50,7 Juli dan Agustus tampaknya lebih cenderung tertekan di September ada perbaikan tapi masih dalam zona konstruksi masih di bawah 50 kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya kita akan coba ulas temuan pokok S&P Global PMI manufaktur Indonesia September 2024 dan tadi pun juga sempat kita ulas dengan narasumber pemirsa yang pertama ada output dan permintaan baru kembali turun kemudian kepercayaan diri membaik dan lapangan kerja meningkat selanjutnya inflasi biaya turun hingga ke posisi terendah dalam 12 bulan terakhir kita beralih ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat beberapa jenis-jenis industri manufaktur Indonesia yang pertama industri makanan dan minuman selanjutnya ada farmasi, kimia, logam dan mesin, otomotif, elektronik, industri tekstil dan juga produk tekstil itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Prof. Talisa Aulia Valianti Guru Besar FIB Universitas Indonesia dan juga ada Bapak Abdul Sobor Ketua Umum Himpunan Pungsan Mewel dan Kerajinan Indonesia atau disingkat dengan HIMKI Ibu Talisa kita lanjutkan kembali sesuai dengan tema kita kali ini Upaya Merdam Penurunan PMI Manufaktur Indonesia bagaimana analisis ataupun mungkin juga pandangan Anda terkait dengan upaya merdam penurunan PMI Manufaktur Indonesia ini meskipun masih mengalami perlambatan tapi sudah ada perbaikan dari posisi bulan sebelumnya terutama kalau kita kaitkan dengan posisi perkembangan global sampai sejauh ini kalau saya melihat kita harus mengupayakan ya tadi dengan kebijakan-kebijakan yang perlu kepada industri tadi disampaikan ya jadi saya setuju banget bahwa di tengah perlambatan global kan kalau dari sisi global itu tadi dikatakan ya oleh Pak Subut juga bahwa sangat kompetitif gitu kan setidaknya pasar domestik lah yang kita bisa andalkan dalam kondisi globalnya sedang agak sulit nah walaupun tetap pasar global tetap perlu kita ekspansi kita tetap perlu meningkatkan kualitas dan pasar dan lain sebagainya tapi pasar domestik ini juga harus kita amankan dalam arti bahwa hal-hal yang bisa memang itu tersedia ya produknya kita harus mengutamakan juga kepada produk-produk industri manufaktur kita sendiri sehingga PMI kita bisa meningkatkan karena kan industri manufaktur adalah sektor penyerap lapangan kerja formal nah itu yang perlu kita sadarin ya menciptakan income stabilitas buat masyarakat nah oleh karena itu kita harus tadi ya kebijakan seperti Permendak tadi disampaikan memang perlu bagaimana dalam implementasi ya saat gas pengawasan impor terutama banyak sekali impor-impor ilegal yang lewat pelabuhan-pelabuhan tidak resmi ya itu harus kita dorong kan ada sidak-sidak juga jadi memang pro kepada domestik dan yang kedua dari pengadaan pemerintah nah ini kan 3 bulan terakhir kita punya waktu Oktober, November, Desember memanfaatkan 3 bulan terakhir agar industri kita rebound nah salah satunya kalau menurut saya malu pengadaan barang dan jasa di pemerintah sendiri yang bisa mengutamakan kepada produk domestik pastikan bahwa itu memang kepada produk domestik ya industri manufaktur kita karena banyak cerita bahwa PT-nya PT domestik tapi sebetulnya barangnya impor nah hal-hal seperti itu jadi artinya bahwa kita perlu memikirkan bahwa ini setidaknya dari anggaran pemerintah ya dari kita oleh kita untuk kita jadi nggak selalu semua untuk barang impor kecuali memang untuk produk-produk yang tidak tersedia ya yang memang kualitasnya atau ada kendala dari sisi memang tidak ketersediaan di lokal nah tapi untuk barang-barang yang memang dipenuhi di lokal itu kita perlu pro kepada produk-produk industri ya tadi salah satunya lewat pengadaan barang dan jasa pemerintah nah itu jadi lewat kebijakan yang pro-industri itulah kita bisa meningkatkan menurut saya PMI kita itu yang terdekat ya nah kemudian dari sisi global ya kita melakukan market intelligence ke pasar-pasar non-tradisional untuk meningkatkan industri kita seperti mebel, kerajinan itu kan sebetulnya masih punya pasar tersendiri gitu ya kita juga punya perjanjian-perjanjian bebas, kita utilisasi perjanjian bebas itu yang belum optimal misalkan untuk meningkatkan ekspor industri kita sehingga PMI kita nanti bisa bangkit lagi jadi saya melihat dua sisi dari domestiknya ataupun untuk ke penguatan ekspor itu sendiri dan yang ketiga memanfaatkan momentum penurunan suku bunga jadi nanti kita tunggu tiga bulan ini mudah-mudahan setelah suku bunga kita reda nah cuma sayangnya di timur tengah yang lagi memanas tambah memanas ya jadi bunganya reda, timur tengahnya memanas, jadi itu somehow bisa compensating tapi kita berharap sih impact positifnya ada ya dari penurunan bunga itu bisa meningkatkan daya beli di tingkat global seperti itu sehingga PMI kita bisa membaik baik Ibu Telisa, Pak Sobur dari beberapa hal yang dijelaskan Ibu Telisa tadi insentif ini sudah diluncurkan oleh pemerintah begitu tapi dari sisi pelaku usaha apakah ini sudah mencukupi, sudah mumpuni atau mungkin ada hal-hal lain yang memang harus lebih diperhatikan Pak dalam mendongkrak dari PMI Manufaktur Indonesia ya betul sekali ya apa yang disampaikan Profesor Telisa tadi jadi domestik kita harus betul-betul kita kuasai Pak jangan sampai ibaratnya itu kue yang ada itu malah diberikan ke asing gitu ya dengan regulasi yang melogarkan mereka masuk kalau bisa harus dipersulit malah jadi kalau kita komitmen untuk pengembangan industri nasional maka sebesar-besarnya potensi pasar di dalam negeri itu kita kuasai gitu ya banyak cara atau strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah tidak harus dengan memberikan pajak yang besar karena mungkin nanti negara tetangga atau negara lain ya akan membalas hal yang sama gitu ya kita bisa melihat kan gitu ya tapi misalnya untuk sektor mebel dan kerajinan khususnya gitu kan impor kita sudah mendekati sudah sampai 1 miliar dolar Pak ya itu artinya 15 triliun kan sayang kalau kita gunakan itu untuk potensinya di dalam negeri itu equivalent Bapak dan Ibu ya itu 200 ribu tenaga kerja sebetulnya bisa diserap ya dengan cara seperti apa kami mengusulkan misalnya beberapa titik pelabuhan nggak usah di Tanjung Priuk atau di Tanjung Mas, Tanjung Perak taruh aja di luar Jawa misalnya di Sulawesi atau kalau perlu Papua kita nggak menolak tapi dengan alasan-alasan yang argumentatif ya tentunya yang kedua itu tadi disampaikan Prof. Telisa bahwa ekspansi pasar harus dilakukan ketika Uni Eropa mengalami pelambatan atau penurunan bahkan negatif kemudian Amerika Serikat juga ada penurunan karena inflasi yang besar maka memang emerging market harus menjadi target kita kami di Himki sendiri berusaha untuk memasuki sekarang ke pasar India bahkan ke pasar Cina sebetulnya yang notabene mereka kan jagoannya di manufaktur tapi kan tidak semuanya bisa dikerjakan oleh Cina kalau untuk kasus kami pasti ada beberapa produk yang keunggulan komparatifnya ada di kami Cina nggak miliki misalnya eksotisun seperti kayu jati atau rotan dan lain sebagainya berbasis kearifan lokal itu sebenarnya bisa masuk ke negara itu nah kombinasi antara apa namanya ekspansi untuk pasar dan menjaga pasar lokal untuk seoptimal mungkin diambil oleh kita dengan sendirinya akan menaikkan manufaktur yang kita harapkan ya PMA-nya pasti naik Pak gitu ya kalau kita bicara mengenai jangka panjang tentu saja sebetulnya ini kan daya saing yang harus diperbaiki oleh kita tapi pasti komponennya kan banyak sekali untuk daya saing ini tapi dua hal tadi saya kira cukup signifikan yang ketiga tadi yang disampaikan Prof. Tarisa betul sekali Pak penurunan suku bunga itu cukup signifikan Pak itu kan berarti bunga yang kita peroleh untuk kredit modal kerja kan mengalami penurunan juga itu cuma skalanya harus diperbesar kita mengakses sementara ini masih ke lembaga pengembangan ekspor ya MPI terlalu kecil, kurang besar ya mereka mungkin lebih konsentrasi ke industri besar gitu ya tapi kalau industri manufaktur seperti kami padat karya itu dampaknya terhadap lapangan kerja itu tinggi sekali ya itu menurut pemahaman saya Pak baik Pak Sobor Ibu Talisa kita akan jeda kembali kita masih punya satu segmen di sesi ini nantinya dan nanti kita akan menyenggung tantangan ke depannya akan seperti apa kemudian juga pergantian dari pemerintahan baru nantinya juga harapannya juga akan seperti apa kita akan jeda kembali dan pemirsa Marga Review akan segera kembali sesaat lagi terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik upaya meredam penurunan PMI manufaktur Indonesia kali ini saya ke Pak Sobor terlebih dahulu Pak Sobor sebenarnya sampai sejauh ini strategi dan mitigasi yang sudah disiapkan dunia usaha dalam menyikapi penurunan dari PMI tersebut Pak ya kita sudah mempunyai semacam blueprint ya atau kita mengistilahkan grand strategic plan ya untuk 5 tahun ke depan itu kita akan canangkan untuk bisa mencapai 5 miliar USD ya atau kurang lebih sekitar pertumbuhan di 2 kali lipat dari saat ini Pak untuk industri mental dan kerajinan ya jadi itu juga kita lakukan salah satu yang telah kami sampaikan kepada pemerintah Pak Jokowi dalam hal ini mungkin ini sebagai presiden kami meminta dukungan ekspor dengan berbagai fasilitas fiskal misalnya salah satunya ya insentif ekspor yang sudah dijanjikan oleh pemerintah mungkin ini bisa yurisk prudensi buat eksportir yang lain atau sektoral yang lain ya kami dijanjikan dari pemerintah untuk bisa diberikan 1% untuk nilai ekspor yang kita dapat dikembalikan kepada industri kami tentu saja bukan berupa uang ya tapi berupa program kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis terkait ya tapi itu cukup signifikan ya kalau kita hitung misalnya 500 miliar dari total ekspor yang kami lakukan itu dipakai untuk pengembangan teknologi Pak ya pengembangan desain kemudian riset pasar bahkan ekspansi pasar dalam arti aksi korporasi kita mungkin bisa membeli beberapa grey di negara-negara yang menjadi target market kita itu cukup sehingga Pak 5 miliar dolar ini juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap lapangan kerja dan pajak itu yang kami usulkan kemudian tentu saja harus ada reformasi di birokrasi ya atau deregulasi beberapa hal yang tidak mendukung industri tentu saja harus dihilangkan atau dicoret gitu ya misalnya beberapa kebijakan yang mendorong pertumbuhan impor ya harus dikurangi kecuali tadi seperti Profesor Kalisa katakan produk itu tidak bisa diproduksi di dalam negeri tapi selama produk itu bisa dibikin di dalam negeri apalagi untuk produk furniture kita sanggup bersaing dengan bangsa manapun sebetulnya ya kami punya kegiatan pameran seperti efek yang kita laksanakan di bulan Maret itu lebih dari 15 ribu bayar datang ke sini Pak dari seluruh dunia itu dari 121 negara karena kita punya kemampuan-kemampuan desain yang unik yang tidak bisa dimiliki negara lain tapi kalau misalnya posisi-posisi seperti masih dibuka ruang impor untuk produk yang kita bisa produksi itu masalah gimana caranya pemerintah supaya cerdiklah di dalam hal ini ya memang ada peraturan yang disebut WTO mengatur tapi sebenarnya WTO sendiri kan juga mengatur untuk balance ya kalau kita defisit atas satu negara kita bisa minta juga gitu ya dari negara tersebut untuk dibuka ruang ekspor dari kita lebih besar gitu ya saya kira itu Bu apalagi dengan pemerintah baru mungkin yang lebih sedia siap ya untuk menghadapi situasi dimana manupaktur itu betul-betul menjadi apa namanya basis utama daripada industri kita yang bisa menjawab tantangan untuk kebutuhan lapangan kerja itu bisa digelar lebih baik lagi baik langsung saja saya ke Ibu Telisa waktu kita cukup terbatas Ibu Telisa bagaimana Anda melihat ini di tengah perekonomian global yang semakin tertekan kemudian juga gejolak politik di kawasan Timur Tengah tampaknya semakin memanas dan kondisi ini akan diperkirakan berlangsung beberapa waktu ke depan dan nanti juga akan ada pergantian pemerintahan baru Ibu bagaimana Anda melihat prospek dari industri manufakturnya ke depan? ya tantangan pasti ada ya maksudnya kita tidak pernah lepas dari tantangan cuma kan pemerintah baru kalau dilihat kan memang di dalam astacita ya menyampaikan bahwa industri itu harus tumbuh tinggi kenapa? karena harus mendorong terjadinya keluar dari middle income trap kan nah salah satu kunci keluar dari middle income trap kan yang kita cita-citakan Indonesia Emas 2045 itu industri harus tumbuh, industri harus dominan nah mau nggak mau memang harus ada suatu big bang dalam industri kalau kemarin kan ada UU CK ingin mendorong investasi nah harapannya mungkin nanti harus ada juga semacam omnibus law untuk sektor industri karena kan kalau investasi itu bisa aja kan investasi ya belum tentu itu ke industri gitu kan nah ini yang lebih fokus ke industri mungkin perlu ada suatu kebijakan harmonisasi lagi ya kita lihat lagi polosi-polosi karena ujungnya itu regulation certainty kebijakan itu akan sangat menentukan kalau menurut saya itu kunci mau global gimana-gimana kalau kita kebijakannya itu bisa mendorong saya rasa kita bisa survive karena kita punya pasar yang besar gitu jadi artinya bahwa kita tuh punya peluang dengan sumber daya alam kita yang kaya kita kan mau hilirisasi ya misalkan nikel, pangan, dan lain sebagainya macem-macem ya semua sektor hilirisasi gitu ya sawit nah itu kan kita kembangkan kita sebetulnya hilirisasi berbasis sumber daya alam belum nanti kalau kita bicara karbon ekonomi hijau, ekonomi biru sebetulnya kita kaya banget di situ nah bagaimana industri kita profilnya ke depan sebetulnya tergantung kita sendiri bagaimana polisinya ya tantangan global tetap ada tapi disitulah kan kita harus agile ya harus adaptif untuk ini tantangan nah tinggal nanti kebijakan-kebijakan jadi harapannya nanti di pemerintah baru itu ada satu reformasi untuk kebijakan industri jadi bukan cuma jargon kita industrialisasi gitu loh tapi kebijakannya tuh sendiri-sendiri ego sektor jalan sendiri perdagangan sendiri perindustrian sendiri pertanian sendiri nah itu yang harus dirubah jadi harapannya nanti di pemerintahan baru tuh ada KPI bersama untuk menghadapi berbagai tantangan ini dan melakukan sebuah reformasi Big Bang kapan lagi kita bisa mencapai Indonesia emas 2045 kalau bukan sekarang bonus demografi akan segera berakhir 2030-2035 nah itu kapan lagi kita akan keluar dari middle income kalau tidak sekarang ya mungkin kita akan sulit untuk mencapai Indonesia maju jadi memang industrialisasi tuh memang kunci harus semua disiapkan SDM-nya semua kompak seperti itu memang itu sepertinya mudah ya dikatakan oleh pengamat sulit di lapangan tapi saya yakin bahwa Indonesia itu bisa ya kemarin kita sudah maju infrastrukturnya infrastruktur berkembang investasi sudah maju nah industri-nya sekarang harapannya seperti itu karena industri-nya sangat penting untuk menyerap lapangan kerja menjaga stabilitas income dan stabilitas makroekonomi kita baik Ibu Telisa Pak Sobur waktu kita cukup terbatas dan semoga pembahasan tadi bisa menjadi referensi bagi pemirsa dari IDX Channel terima kasih Ibu Polisa Pak Sobur share selalu Pak sudah bermartisipasi Pak David Ibu Telisa terima kasih Pak David baik terima kasih oke terima kasih ada Prof. Telisa Awliya Falianti Guru Besar FIB Universitas Indonesia dan tadi juga Bapak Abdul Sobur Ketua Umum Himpunan Pungsan Memel dan Kerajinan Indonesia atau HINKI dan pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena sesaat lagi kita akan membahas tema menarik lainnya yakni efektivitas penggunaan pajak minimum global di Indonesia Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati